Assalamualaikum Wr Wb and welcome back to my channel Di video kali ini, aku akan kembali mereview novel Cormorant Strike series yang kedua berjudul The Silk Worm Dalam series kedua ini, Cormorant Strike dan juga partnernya Robin Ellacott kembali dihadapkan dengan sebuah kasus menghilangnya seorang penulis bernama Owen Quine Setelah dilakukan proses pencarian selama beberapa hari, Strike akhirnya menemukan tubuh Owen Quine yang ditemukan tidak bernyawa dalam sebuah rumah kosong Parahnya, kondisi jasad dari Owen Quine ini benar-benar sangat mengenaskan Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Strike ini mendapati sebuah fakta Bahwa kematian dari Owen Quine dan juga kondisi jasadnya itu sama persis seperti yang tertulis dalam novel yang digarap Owen Quine berjudul Bombix Mori Nah disini kita akan mengikuti bagaimana alur penyelidikan dari Cormorant Strike dan juga partnernya Robin Ellacott Yang melibatkan banyak penulis lain yang juga penerbit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus tersebut Apakah memang sang penulis atau si Owen Quine ini bunuh diri atau ada orang lain di balik kasus tersebut Menariknya lagi untuk series kedua ini, kita tidak hanya akan melihat penyelidikan yang dilakukan oleh Strike Tapi disini kita juga akan disajikan dengan persaingan antara penyelidikan si Strike dan juga pihak kepolisian Yang meyakini teori yang berbeda Disini kita akan diajak untuk menebak-nebak kira-kira teori siapa nih yang paling tepat Karena menurut aku si tersangka disini pelakunya itu cukup pintar untuk menghapus jejaknya Penuh perhitungan dan juga sangat amat well prepared sekali Untuk persoalan narasi, kayaknya ini tuh gak perlu dipertanyakan lagi ya Memang harus kita akui bahwa kemampuan J.K. Rowling dalam membangun sebuah narasi itu bagus banget Santai, tidak tergesa-gesa dan mengalir sehingga tidak ada kesan putus atau kesan yang seolah dipaksakan gitu Jadi ngalir aja Bahkan disini narasi yang dibangun oleh J.K. Rowling pada beberapa bagian itu sangat detail dan grafis banget Jadi trigger warning juga buat temen-temen yang bau baca seris kedua ini Untuk ya bersiap-siap karena ada beberapa part yang menurut aku bisa bikin pembaca merasa kurang nyaman dengan adegan yang diceritakan di dalam situ Karena narasi yang dibangun oleh penulis itu memang santai, tidak tergesa-gesa Jadi disini pun alurnya tidak yang fast-paced gitu alias saat sedas-desk gitu Tidak, kita akan mengikuti dan menikmati alurnya secara perlahan Nah, dan poin ini menurut aku mendatangkan poin plus sekaligus minus sih Kelebihannya disini adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Strike Benar-benar sangat mendalam dan disampaikan secara rinci Kita jadi tahu nih bagaimana Strike ini perlahan-lahan merekonstruksi benang-benang yang masih terpisah menjadi suatu kesatuan Hingga mengerucut pada sebuah kesimpulan tentang tersangkanya Lalu karena narasi dan juga alurnya disini tuh gak yang tergesa-gesa Jadi menurut aku plotnya itu benar-benar sangat rapih gitu loh untuk diikuti Untuk kekurangannya mungkin karena disini alurnya bisa dibilang tergolong pelan Maka mungkin akan ada sebagian pembaca yang merasa pada beberapa bab atau beberapa adegan Itu agak ya terkesan membosankan dan agak ngantuk gitu loh Karena mungkin ada suatu adegan atau peristiwa yang ketika dia dimasukkan disitu Akan terasa ini tuh kayaknya boring deh Tapi ketika adegan itu gak ada disitu Ini akan menjadikan sebuah plot hole gitu loh Jadi meskipun disini tuh ada beberapa adegan yang menurut aku ya lumayan bikin bosen Tetapi itu semua punya keterkaitan dalam kasus tersebut Ada benang merahnya gitu loh Walau begitu menurut aku sejauh aku membaca novel pertama dan keduanya Untuk novel kedua ini kayak lebih seru gitu loh Kasusnya dan juga proses penyelidikannya dibanding novel yang pertama Kayak menurut aku tuh atmosfernya, rasa tegangnya itu dapet banget disini And then, novel ini tuh menurut aku bukan sekedar novel kriminal detektif Yang hanya berfokus pada penyelidikan kasus aja Tapi disini juga kita akan mengetahui bagaimana sisi kehidupan pribadi Dari dua tokoh utama yang ada di novel ini Yaitu si Cormoran Strike dan juga Robin Ellacott Tapi yang aku notice untuk buku kedua ini Kayaknya tokoh yang lebih disorot kehidupan pribadinya disini adalah Robin Bagaimana hubungan si Robin dengan kekasihnya Matthew Yang saat itu akan melangsungkan pernikahan Kemudian yang lumayan menonjol disini adalah Konflik atau pergulatan batin Robin Terhadap posisinya dalam pekerjaan yang sedang dia lakukan Sekarang menjadi partnernya si Cormoran Strike Itu tuh menurut aku kayak suatu poin perso sendiri yang bikin aku makin suka Untuk mengikuti alur cerita di dalam novel kedua ini Karena dari situ kita bener-bener jadi bisa melihat seberapa besar dedikasi si Robin Untuk profesinya tersebut And for the ending aku selalu suka dengan akhir cerita dari serisnya Cormoran Strike Karena bagian akhirnya itu penyelesaiannya selalu tuntas dan clear Jadi gak ada kesan menggantung yang bikin pembaca gemes gitu Tidak ada Terus untuk buku kedua ini Selain pembaca dibikin lega Karena hasil penyelidikan yang akhirnya bisa menemukan dan menangkap siapa tersangka dari kasus tersebut Kita juga akan dikasih ya A little bit hint of spark Yang bikin kita senyum-senyum sendiri gitu And bikin aku kayak jadi Oke dude yes go ahead So untuk seris kedua Cormoran Strike yang berjudul The Silk Warp ini Aku kasih rate 4,1 dari 5 bintang Buat teman-teman yang sudah baca Seris kedua ini coba dong Kasih kesan kalian di kolom komen bawah And I think that's all for today's video Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga membantu dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman Kalau teman-teman suka video seperti ini jangan lupa untuk klik like-nya Subscribe untuk yang belum subscribe Nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video baru dari aku Kalau teman-teman punya request juga feel free untuk taruh requestan teman-teman di kolom komen bawah And I'll see you guys on my next video Adio Adio